kita mandi di kamar mandi, jaketku hilang yaaas kom salam siap mas, reta alhamdulillah, akhirnya saya kesini juga ya kita ketemu sudah gak ketemu itu sudah hampir 20 tahun lebih biuh suatu ternyata ya dunia ini berputar juga ya tapi masih sempat ketemu ketika kanjeningan mau masuk di dunia politik, kita sempat bisnis bareng ya andain kan belum berhasil berdua kan aku tetap cinta padamu nah, kalau kita cerita ke masa lalu Mas Giri itu dulu teman saya satu kantor di harian Karya Dharma kemudian Karya Dharma mau ditutup ada pewarta siang sejenak Mas Don Cardono Pimretnya ini ingat kita PU-nya Bapak Suryaka Bapak Suryaka itu senior kita iya senior Pak guru, bos, dan senior hari ini saya ingin ngobrol sedikit nanti dilanjutkan Pak Bos saya gak berani lama-lama begini kita kan dulu pernah satu kantor di Karya Dharma terus kemudian menjadi wartawan kita ketemu pada posisi yang sekarang Mas Giri sudah jadi bupati kira-kira kesan terutama dengan saya bagaimana? Mas Jo ini sdablek-dableknya gak apa-apa sdablek dan sering sering anu apa sering teledor maka jam-jam menulis dia teledor tapi luar biasa tulisannya bagus tajam dan dan selalu selalu hal yang baru yang ditampilkan itu yang saya ingin belajar dari Mas Jo ke Jakarta bareng kita naik sepur kita mandi di kamar mandi jaketku hilang jaketku hilang di stasiun senen jaket namanya merknya Ero waktu itu kita tinggal mandi mau dipanggil kustur jaket kita tinggal dan hilang waktu itu luar biasa lucu ya itu kenangan ya antara enak dan enak tapi kehidupan kita kan sekarang berbeda Mas Giri sudah jadi politisi hebat dan pemimpin hebat di Ponorogo ya kan saya belajar bisnis dulu kita kan pernah mendirikan advertising advertising bareng jalan bareng menguasai terfur seru Indonesia luar biasa nah sekarang kalau misalnya kita bicara tentang perkembangan Ponorogo ini masuk ke tempat penjenengan sekarang memimpin itu antara dulu pertama masuk terus kemudian sekarang bagaimana ya memang kan setiap pemimpin punya selera untuk membangun sesuai dengan visi misinya karena memandang sesuatu lalu kemudian mau dikemanakan daerah itu kan hampir-hampir tergantung kepada kepada pemimpinnya oleh karena maka dari sisi mana pemimpin mau trade sebuah keunggulan sebuah ke kehebatan sebuah kota lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa visi misi lalu mampu diaplikasikan ke dalam APBD lalu bisa diterjemahkan ke dalam ke dalam implementasi itu lalu ditakar hasilnya seperti apa hasilnya oleh karena maka saya mencoba seni buddha itu menjadi penting karena ini potensi yang tidak bisa digali kalau tambang gunung barangkali digali dalam puluhan tahun dengan kandungan bertonton tentu habis tapi kalau karya seni buddha ini sebuah kekayaan yang yang harta karun yang tidak pernah habis digali semakin digali semakin besar semakin digali semakin banyak semakin digali semakin kondang oleh karena maka ini penting dan itu awet nah green economy itu salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengeksplore buddha untuk menjadi sebuah ekonomi nah inilah yang ingin kami tularkan kepada anak-anakku besok ke depan bahwa kemudian itu kira-kira tapi kami mencoba memberikan teladan-teladan kecil yang saya juga masih belajar tapi saya mencoba teladan itu saya tatakan dalam visi-visi dan Alhamdulillah walaupun belum baik-baik banget tapi menurut parameter ukuran-ukuran indikator di capaian-capaian yang ada tumbuh IPM mestinya 73 persen itu dicapai pada 2026 pada saat saya habis kan SK saya ini kan 2021 sampai karena 5 tahun menjadi 2006 tapi harus pilihan di 2024 maka capaian di 2026 IPM saya lipatkan kemudian harus menjadi di 2024 harus bisa tercapai 73 persen pertumbuhan ekonomi juga harus segitu kemudian mengurangi angka stunting juga harus harus memampatkan kerja keras maka semua dinas yang hebat-hebat itu selalu kita ajak kerja keras untuk merumuskan capaian-capaian biar kemudian walaupun kami hanya diberi amanah tidak tidak cukup sampai selesainya periode dan harus berkada kembali tapi kami mencoba meskipun 3 tahun setengah atau 4 tahun nyerasanya dia nyerasa 5 tahun gitu loh mas berarti kayaknya 2024 tampil lagi Tuhan ini kan manut sama para kiai nah saya terserah sama Gusti Allah mau dikemanakan terserah tapi yang jelas saya mencoba untuk mencoba untuk kan sudah tidak bisa saya mau ngomong saya ini bagus ini konsumen bagus tapi saya pernah ngalami ini artinya semua gerak langkah saya semua semua baik dan jelek saya sudah rakyat ketahui semuanya tinggal kemudian kami silahkan kepada masyarakat apakah dengan cara begini saya termasuk jenis baik apakah disukai atau tidak itu semua terserah masyarakat yang memberikan mandat kepada saya waktu itu dan saya mencoba ketika sudah habis saya kita kembalikan kalau emang rakyat masih sesuai dengan keinginan mereka dan kami diusung kembali ya Bismillah lah karena amanah tidak bisa kami tolak dan kami akan mencoba selalu menularkan amanah kepada teman-teman dinas adik-adik mari kita berbicu pengabdian itu lah mas dan begitu ini ya berkat kerja keras yang ditularkan Pak Aka harus tung-tung-tung-tung bos kita ya kita ikuti saja oke satu saya kan paling hafal ya mungkin diantara teman-teman yang lain saya paling hafal dengan karakter sampehan karena kita pernah sama-sama lama istilahnya kiri bareng terus gaya sampehan itu sudah sangat kebayang ketika tadi ketemu sama orang sama terus terakhir sama bule itu sampai kayak begitu luar biasa itu gak itu spontan lunda kita hanya kan dari rumputnya kita ini bukan rumput elit bukan rumput jepang bukan rumput gajah kita rumput teki suket-teki suket ilalang yang tumbuh dibatuh juga hidup mana ada saya mah tidak bisa ngapain karena untuk elit malah orang patut kayak minyak wangi orang patut rambut ngelimis orang patut kayak sepatu melipis ya segini modelnya begini dan itu memang ya bih ya itu masalah dia harus ngomong tadi apa aku ngomong sama teman ya sudah jadi apapun kan gak boleh kemelidikan apa yang dikemelidikan itu kan gak ada dikemelidikan bagian zaman dari wartawan zaman gola iklan ya seorang ya hidup jadi bupati ya hanya sekedar hidup apa sih mau makan berapa piring sih sekedar rindumi sekedar pecah kan sama gak ada bedanya hanya bedanya hari ini saya ditakar rakyat untuk membangun ponrogo tidak hanya fisiknya tapi juga membangun jiwanya jiwa ini harus diisi dengan perubahan mindset misalnya kita punya PR ke depan generasi penerus kita harus bagus-bagus SDM-nya tapi juga harus bagus-bagus akhlaknya maka mulai dari kecil saya mencoba SD saya perbukan harus lulus JUS AMA harus SMA tingkat SD SMA tambah 3 JUS nanti SMA harus ada tambah lagi maka kemudian dengan cara itu meskipun kamu pernah diajari ngaji Ustadzmu pasti ada rem dan suatu ketika akan bermanfaat karakternya kita tancap di dada mereka akan berguna manakala dia sudah dewasa itu loh iya betul makanya aku tadi sempat sama istri itu kayak mas Kiri sama aja begitu juga dia kalau ketemu kita ketemu rakyat begitu aja dia ketawa aja iya ya mau bagaimana keadaan harus dipakai kebapati terus kudu gagah terus kudu kudu ngomongi bantur ya ngapain sudah biasa saja yang penting jalan dan ada pertumbuhan itu yang akan dicatat dari rakyat ya itu yang saya harapkan begitu ini karena saya harus meneruskan dengan apa big boss big boss jadi saya cukupin sekian terima kasih semoga kita akan menerima manfaat yang banyak dari pertumbuhan kita terima kasih ya Pak Minisa saya Sori Aka dan di samping saya adalah Mas Giri beliau Bupati yang hebat Bupati Ponorogo yang telah mengangkat budaya Ponorogo itu untuk diakui oleh PBB badan di UNESCO PBB sebagai peninggalan sejarah atau peninggalan tak benda dunia dan ini saya kira momentum yang paling bagus untuk kita berbincangkan tapi sebelum itu hari ini 18 Mei 2024 Mas Giri ketamuan sahabat-sahabatnya dari sejawa timur termasuk juga dari Jakarta yaitu alumni karya Dharma karya Dharma ini sebuah koran harian tetapi sudah mati bersama dengan reformasi itu nah walaupun begitu telah melahirkan puluhan koran-koran yang didikan oleh para kader-kader militannya dari karya Dharma itu termasuk Mas Giri ternyata bukan menjadi pimpinan koran saja tapi juga menjadi pimpinan dari sebuah kota atau kabupaten yang sangat keren jadi ponorogo nah kita akan tanya kepada Mas Giri bagaimana tanggapannya terhadiran teman-teman dari karya Dharma ini pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Suryaka beliau di pos kami dulu di sebuah harian yang beliau sebut tadi karya Dharma dan saya menilai bahwa karya Dharma itu tempat kawah cantri di muka untuk kita berproses bersama-sama memang usia kami boleh berbeda ada yang waktu tupakan enter lebih sepuk kami masih muda tapi kemudian ketika kumpul begini luar biasa indahnya saya sih mimpi kalau kemudian boleh berkenan untuk suatu ketika diulang kembali reuni kita siapkan agak matang agak matang begitu biar tidak tentu tentang perenang hari ini tak tinggalin kemana-mana saya mohon maaf tapi baik-baik matur sangat sudah kersorawo teman-temanku guru-guruku yang luar biasa mengajari kami kehidupan dan hari ini kumpul sudah ada yang sepul masih ada yang pokoknya keren terima kasih pak pokoknya jadi kita dengan mas kiri ini walaupun lebih dari hampir 20 tahun yang ketemu selalu lulus dari akademi karya derma itu tetapi hati kita tetap bersama karena kita memperjuangkan idealisme dan membangun masyarakat ini kan beraneka ragam cara dengan media masing-masing nah sekaya telah tadi kita mengikuti acara reuni yang begitu meriah dasat ya tentu kita juga kami sama rekan-rekan menjaga terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Pak Bupati kita juga melihat Pak Bupati meninjau festival Ponorogo kreatif kreatif Ponorogo yang diikuti oleh pelajar-pelajar di sejauh timur ya tidak hanya Ponorogo saja dan itu juga menunjukkan bahwa aktivitas di Ponorogo ini makin hari makin berkembang saya lihat jalan-jalan mengkilat sekarang towar-totwar yang dulu itu banyak-banyak sekarang ini telah mengkilat ini Ponorogo bukan sudah bahaya ternyata bikin saya ini Surabaya minggu jalan ada lampu-lampunya ada koreo-koreo yang indah ya ternyata ini adalah Ponorogo kita ingin tahu bagaimana sih konsepnya kalau bisa membuat Ponorogo seindah ini 5 tahun terakhir ini pertama begini Pak kami melihat bahwa Ponorogo itu kota tua kota tua bahkan sejarahnya cukup panjang dan mewarnai mewarnai Indonesia bahkan dulu Ronggo Warsito sempat mondok di Tegasari terus Sokro Aminoto yang guru bangsa raja tanpa mahkota raja jawa tanpa mahkota itu juga asli Ponorogo nah saya pengen ini akan diperdalam lebih lebih indep lebih lebih ceru lagi bagaimana kita menggali potensi hari ini kita mengandalkan pertanian memang cukup membuat rakyat sejahtera akan tetapi kan saya menghitung luas pertanian kami tidak cukup untuk membuat rakyat sejahtera apalagi itu menaikkan derajat kota maka kami warisan yang kami punya ada santri ada pesantren ada gontor ada aliman ada nurul koran ada pondok maya ada pondok yang kuat ratusan itu lalu kemudian ada reok ada buahnya itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya kota ini dasar walaupun secara geografi kami tidak diuntungkan letak tidak ketemu dengan tol tidak ketemu dengan laut tidak ada bandara jauh dari distribusi barang Jawa Tengah Jawa Timur tapi kami menyadari itu tidak kelemahan tapi justru ini tantangan untuk kami poles agar kemudian menjadi lebih bagus maka kekuatan-kekuatan yang menjadi kekuatan itu pelan-pelan kami poles misalnya santri kita tasbekan merokom jadi kota santri kota budaya reok kita jari reok menjadi pelecut untuk budaya sehingga kami butuh dari remesan budaya tentu akan ada ekonomi dan pasti pariwisata tumbuh maka di barat laut perurau ke sana ada saya membuat di Gunung Gamping saya buat monumen reok porlogo di dalamnya ada museum yang cerita tentang rigid tentang porlogo masa lalu kuno kini ada di sana bagaimana pendidikannya bagaimana pesantrennya bagaimana budayanya bagaimana tokoh-tokohnya kemudian apa saja berproses kami tatakan ke dalam ke dalam museum yang akan kami tampilkan tidak hanya koleksi barang kuno tapi kami tampilkan secara digital biar anak muda memahami jati dirinya mengerti dan mau membaca melihat menyenangi museum dan sehingga dia oh aku ini ternyata bukan dari bangsa yang kecil nenek moyangku orang hebat-hebat sehingga muncullah spirit bahwa ada adiluhung yang mereka perlu tertahui kita ngomong-ngomong soal reok ya kami baca di media Bapak Giri mengangkat reok ini ke UNESCO itu sampai seberapa jauh pertama emang dulu pernah beberapa kali diusukan oleh sebenarnya kami terdahulu memang belum pernah berhasil sehingga selalu kalah dengan entitas yang lain kalah dengan seni budaya yang lain karena barangkali itu Malaysia yang pernah mengklaim itu benerahkah sekarang sudah sudah selesai kami sudah berdamai dengan Malaysia berdamai dalam kutip dulu juga tidak berdengkar dulu kan saling hanya memang kenapa perlu saya jelaskan bahwa Malaysia berkembangnya reok di sana memang yang mengembangkan orang Indonesia orang-orang poroga yang hijrah di sana sejujur-jujur panjang sehingga mereka berbudaya berkesenian maka yang dia tahu reok maka dia kembang reok di sana berkembang juga kayaknya mas Giri juga pernah ke kampus-kampus di Malaysia ya kita sudah menjelaskan bahwa ini loh reok maka kampus-kampus yang mengundang di sini untuk kami jelaskan dan besok tanggal Juni ini kami juga diundang lagi ke sana untuk untuk di paparan di Johor di Johor di Johor di ada festival reok dan barong festival namanya antara dunia antara dunia itu berarti internasional kalau Melayu itu internasional oh antara dunia karena bahasa Melayu antara dunia maka benar-benar keren dan kami sudah ngomong bahwa reok ini milik bersama saya walaupun tidak mengakui bahwa harus milik itu jangan dipakai budaya ini sharing maka kembangkan di Malaysia kembangkan dimanapun semakin berkembang sama saya semakin suka kalau kasihan-kasihan tentang reok selama ini yang akademisia sampai kepada Menteri rekomendasi Menteri dan sebagainya sudah sampai mana sampai detail sudah ya pada zaman Pak Bupati yang lama ya Menteri Pendidikannya Pendidikannya Pak Anoh 2013 itu reok sudah menjadi waris antara Indonesia tapi belum sampai ke PBB CV UNESCO baru hari ini bisa berhasil Desember kelak di sidangan di Paraguay mendapatkan intangible heritage culture itu kira-kira wah luar biasa nih ya ini kalau kita nengok ke belakang kan ketika ya kira-kira 10 tahun terakhir kita ini kan gregeten karena reok ini diklaim sebagai milik Malaysia dan Alhamdulillah Pak Giri ini Bupati yang paling berani sekaligus mengubah suasana dari klaim negara lain menjadi klaim Indonesia bersama-sama bersama-sama oke kita juga mengikuti perkembangan media bahwa Norogo ini kan Mas Giri masih diharapkan maju lagi kira-kira kalau semua pihak khususnya partai-partai sudah mendukung dan gimana senjata untuk sukses 2024 seperti apa menurut saya kira-kira 5 tahun ke depan ini akan diprogramkan apalagi di Norogo ini pertama begini ketika pilih kemarin kan tidak ada partai yang kalah di Norogo hampir semua partai menang PKP yang mestinya dulu tidak mendapatkan DPR ketua DPR tahun ini mendapatkan ketua DPR PDI naik menjadi dari 4 dari 7 demokrat tetap 5 tapi DPR provisinya dapat dari PON-PROGO lalu PKS dari 4 kursi kehilangan 1 tapi dia dapat DPR RI lalu kemudian PAN dapat DPR provisinya Pak Osul Idaim jadi sehingga semua partai merasa menang di PON-PROGO tidak ada berkalahkan Nasdem agak berkurang sedikit tapi tidak berarti kalah tetap masih luar biasa dari 10 ke long 3 menjadi 7 itu sebuah alamnya artinya ya sudah semua partai tidak ada yang menang kami tidak akan tidak akan mengganggu itu karena saya yakin masing-masing partai punya konsep yang bagus punya platform yang sama untuk mesejahteraan rakyat sehingga ya sudah lah kita tinggalkan baju partai kita berpikir PON-PROGO ke depan jauh lebih penting untuk bagaimana bahwa kotong royong itu penting PON-PROGO punya program PON-PROGO 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 ini yang baik sudah dikonsepkan bisa di eksekusi bisa diawasi dengan baik tapi diteladani artinya pemimpin semua barangkali kepala rumah tangga kepala sekolah kepala dinas bupati sekda apapun mereka memimpin sebelum melakukan tugas kepada orang lain maka mari kita bersama-sama diteladani aku tak ngelakoni baru gue ayo ngelakoni bareng-bareng dengan cara itu saya yakin sekarang kalau tadi di awal-awal Pak Gini menyampaikan PON-PROGO itu punya potensi di Pondok Santren yang kedua budaya reyok dan sebagainya sekarang 5 tahun yang akan datang ini potensi-potensi itu akan di pembangkan kemana lagi reyok ini akan dibuat apa lagi jadi produk ketika kita membuat museum reyok PON-PROGO yang ada di Sampung maka akan menjadi pemikat jadi wisata itu pertama seperti membangun kerucut begini Bali misalnya dia punya kutel dia punya besakek dia punya apa saja dia punya pemikat Bali sendiri sudah pemikat lalu kemudian Jogja dia punya kraton dia punya parang fitis dia punya buru budur dia punya perambanan sehingga dari agumulasi pemikat orang pada datang ke sana nah PON-PROGO barangkali ada wisata-wisata kecil tapi tidak cukup kuat untuk memikat orang membuat alasan kuat untuk orang datang ke PON-PROGO misalnya satenya kan tidak mungkin orang dari BAN-PROGO hanya sekedar membeli satenya ke PON-PROGO sampai di sampai di terminal BUM-PROGO sudah lakar lagi lalu kemudian jenang tidak mungkin semuanya tidak mungkin kita butuh sesuatu yang menggoda butuh sesuatu yang wangi butuh sesuatu yang merdusuar bahkan yang spektakuler untuk membuat dorongan yowis yowis aku tanya PON-PROGO saya yakin ada pertumbuhan dan sudah terpoten BPS pada tahun 2023 akhir event yang sering kami gelarnya mampu membuat orang ketumbuh menjadi 5,11% di atas nasional di atas provinsi pertumbuhan ekonomi di antara rumitnya kita mendorong ekonomi jadi kita juga berpaksuruh kemudian PONROGOHARI jadi kemudian PONROGOHARI KOLO SEMONO HAL AKPAR TEGAL SARI itu berpaksuruh berpaksuruh kemudian ada ada tiap minggu ada muslimat kecil-kecil itu membuat kincir ekonomi akan tumbuh ada belanja ada spending jadi kayak saya lihat ya Pak Giri ini menggabungkan menggabungkan ya antara manajemen pemerintahan dengan manajemen entertain kita lihat panggungnya keren tadi itu di halaman PEMCAP ya dan tadi yang beliau ceritakan bagaimana ekonomi tumbuh dengan adanya sholawat dengan adanya musik musik segala sekolah macam nah kemungkinan adanya konflik diantara yang tadi santri yang begitu banyak dan selain ada reok disitu yang ada unsur-unsur kayak patung dan sebagainya apa ini kebudayaan gak pernah bersentuhan secara konflik dulu barangkali iya karena reok diagap abang kemudian saatnya diagap bijuh ada belah-belah tapi sekarang hampir mas pesantren sudah menyadari bahwa itu budaya murni dan itu keren jadi hampir semua pesantren di Polrogo sekarang sudah punya reok dan mengaku itu bahkan kemudian reok dulu pernah dikatakan banyak ada bau alkohol lah macam-macam sekarang reok resik tidak ada alkohol bahwa pesantren berkurang itu sehingga keren sehingga antara budaya dan santri bisa berkomunikasi menjadi satu dan dengan cara itu maka Polrogo akan damai akan mindah dan ekonomi akan tumbuh coba kita saksikan betapa damainya Polrogo NU Muhammadiyah bersanding rukun irisan pencak silat ada puluhan pencak silat di Polrogo tidak pernah ada bertikai di Polrogo tetangga kecuali tetangga di Polrogo damai indah dan tidak pernah ada ketenggal apapun maka saya menjamin itulah kekuatan yang ingin kami dorong agar kemudian membangun dengan cara keutungan termasuk pemilu bagaimana cara memenangkan pemilu ya sudah selama kita tidak menyakiti hati rakyat selama kita pelan-pelan walaupun tidak bagus kita mencoba untuk terus belajar untuk memberikan telat dan yang baik menyayangi anak-anak anak-anak ngaji bersama-sama disayangi bersama-sama saya pikir itu cara politik yang paling baik dan mudah-mudahan yang kita capai tidak ada musuh tidak ada musuh lawan pun menjadi damai menjadi kawan karena kalau sudah selesai perang ya sudah kita damai indah lagi karena kontestasi itu kan berfasta tidak ada yang kita perjualan kecuali kebaikan kebaikan baik terima kasih banyak mas Giri atas semua bawasannya atas semua rencana rencananya sangat indah yang kalau kita perhatikan ya oleh karena itu mari kita bersama-sama men-support mas Giri ini mudah-mudahan 2024 ini mas Giri akan kembali mendayung untuk 5 tahun yang akan datang dan beroleh sukses usul kalau boleh reuni diulang kembali insyaallah misalnya setahun yang akan datang mungkin ya tapi ya ini wacana nanti kita selesaikan ke teman-teman terima kasih banyak terima kasih banyak Terima kasih.